Halo guys welcome back to my YouTube channel di video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron dari jendela SMP hari ini 22 November 2021 sepertinya kali ini Ronny datang ke acara pesta ulang tahun Raquel bersama dengan Lily nampaknya kali ini Ronny meminta kepada Lily agar kali ini Ronny bisa berduaan dengan Santi tanpa ada Billy yang mengganggu nampaknya kali ini pun Lily berusaha mencari ide agar semua keinginan Ronny pun bisa tercapai wah kira-kira kali ini Lily merencanakan apa ya guys agar Billy tidak bisa dekat-dekat dengan Santi dan pada akhirnya Ronny bisa berdengar Santi di sisi lain ternyata benar saja Billy datang ke acara Raquel bersama dengan Santi kali ini pun terlihat bahagia di wajah Santi dan juga Billy mereka pun tanpa serasi mengenakan seragam ataupun pakaian yang sama yaitu hitam putih mereka pun kali ini saling berbicara satu sama lain dan mereka pun nampak begitu bahagia namun tak lama kemudian datanglah Ronny di tengah-tengah pembicaraan Billy dan juga Lily seperti biasa ya guys kali ini Ronny tak mau Billy ada di samping Santi hingga pada akhirnya saya menyarankan Billy untuk pergi dari hadapan Santi agar Santi bisa bersama dengan dirinya ataupun Ronny wah apakah kali ini lagi dan lagi Billy akan mengalah untuk Ronny ataupun justru kali ini Santi akan memilih bersama Billy dibandingkan dengan Ronny atau justru akan memilih bersama dengan Ronny makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira apa maksud dan tujuan kali ini Lily bersama dengan Ronny di acara Raquel selain akan mendekatkan Ronny dengan Santi dan kali ini pula nampaknya Lily juga mempunyai rencana lain untuk Jumi wah rencana apalagi ya guys karena kita ketahui sebelum-sebelumnya Lily selalu gagal mengerjain Jumi makin penasaran ya guys dengan episode hari ini makanya jangan lupa saksikan terus sinetron dari jenilah SMP yang tayang setiap hari tentunya hanya di SCTV terima kasih guys telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa guys di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati